hai oke kawan-kawan kali ini saya akan coba mereview universal programmer alat copy IC ini sangat-sangat membantu sekali dalam perbaikan perbaikan mainboard mesin-mesin dan bordir untuk meng-copy beberapa chipset dan efrom ya universal programmer tipe tl-6o tl-8662 plus dan ini support di Windows 2000 Windows 2003 Windows Pista Windows XP Windows 2008 dan Windows 7 baik cukup mungil dan yang lebih menjanjikan harganya juga cukup murah ini saya beli online dengan harga sekitar 700.000 kita lihat ini ada kabel komunikasi USB ada juga tambahan nanti kita bahas untuk tipe-tipe mcu atau efrom cukup lumayan banyak yang support kalian bisa lihat di webnya ini merek X gecu pro tipe tl-8662 plus oke dengan ini kalian bisa meng-copy file file efromnya untuk booting di mainboard mainboard dahau tajima swf atau lainnya baik kita coba baik kita coba ini yang kita gunakan dan IC tipe 27SF 512 oke dan setelah kita ini coba nanti di deskripsi video saya sudah cantumkan link untuk download file file efrom dan chipset lainnya untuk mesin-mesin bordir dari merk-merk dahau seperti e-860 e-866 e-850 870 dan lainnya juga dari mesin-mesin tajima baru dan oke kita coba baik disini saya sudah download softwarenya dan tinggal membukanya untuk install softwarenya silahkan kalian download di web xgeju karena biasanya pembelian ini tanpa disertai dengan software bawaannya kalian harus mendownloadnya sendiri dan ini tampilannya oke kita akan coba ini IC tipe 27SF 512 pemasangannya jangan terbalik lihat ada tanda nomor 1 ada coak sedikit di alat ini pun ada tandanya oke saya tidak akan menjelaskan lebih detail tentang fungsi-fungsinya tapi setidaknya ini gampang dipelajari silahkan dipelajari disini saya akan langsung coba membaca isi daripada chip yang ini ada icon ring oke ini juga otomatis untuk membaca jika ada masalah atau tidak terkoneksi dengan perangkat seperti ini garis-garis merah oke atau mungkin IC nya rusak kita ganti yang 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 ini room bagian PGA untuk tipe 860 860 kita coba kembali baca isinya oke terbaca semua dan disini akan terlihat jika memang IC program ini sudah terisi seperti ini jika kalian mau mengganti kode-kodenya silahkan untuk dipelajari ini bisa kita baca kita simpan atau kalau mampu kita ubah pun bisa oke selain itu juga untuk mengecek IC IC tipe TPL dan juga tipe HC seperti ini kita akan coba tipe 74 HC 273 kita akan coba cek untuk mengetahui apakah IC ini masih berfungsi baik atau tidak disini ada pilihan untuk cek TTL kalian bisa cari tipe yang sesuai dengan yang tertera di IC ini atau kalian bisa memakai auto untuk pencarian tipe secara otomatis oke disini tertulis 74273 berarti IC ini masih dalam kondisi bagus baik file-file untuk mesin 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 atau mainboard mesin dahau saya akan siapkan untuk bisa di download dan cek linknya di deskripsi video seperti ini seperti ini untuk dahau dari mulai dari mulai dari mulai disini ada banyak pilihan 866-870-879 866-870-879 silahkan untuk di download sesuai dengan kebutuhan disini juga ada ada 2051 untuk kontrol keyboard di mainboard dahau ya oke selain itu untuk mesin-mesin lainnya seperti tajima baru dan juga coba saya siapkan cukup lengkap dari mulai TME tahun-tahun 83 sampai TME FX EX KN SN juga ada cukup lengkap untuk yang masih menggunakan panel dan juga LCD dengan sistem Windows ataupun Linux bagi yang telah bergabung di channel khas INNO EMRO minimal di level 2 file-file ini sudah bisa di download sebagai pendukung perbaikan mesin-mesin kordir bahkan PCB-PCB nya pun saya sudah siapkan oke kawan-kawan untuk sementara seperti ini yang bisa saya sampaikan terima kasih jangan lupa untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan memberikan informasi dengan mengklik tombol subscribe like dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi dan saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah bergabung di channel khas INNO EMRO INNO EMRO